Di informasi lainnya pemirsa, video viral perundungan siswi SMP di Musi Banyu Asin menghebohkan warga kini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Pelaku perundungan mengalami trauma bahkan enggan masuk sekolah. Warga Musi Banyu Asin dihebohkan dengan beredarnya video viral perundungan siswi kelas 8 SMP Negeri Limah Sekayu. Dalam video yang berdurasi 3 menit 30 detik tersebut, siswi berinisial MR menjadi korban bullying yang dilakukan oleh teman-temannya di ruang kelas. Korban diperlakukan kasar seperti ditendang, ditampar, dijambak serta dikatakan dengan perkataan tak senonoh. Korban MR mengalami trauma usai videonya viral. Korban mengaku tidak mau bersekolah akibat perundungan yang dialaminya. Kejadian ini bermula saat para siswa dan siswi tengah melakukan tugas kebersihan sekolah. Korban tidak sengaja menyenggol salah satu temannya hingga teman korban memperlakukan korban secara kasar di ruang kelas. Jadi banyak yang boleh diapain aja di itu? Aku pernah di jambang, ditampar, ditendang, di apa tuh namanya di rugi juga, di apa tuh ditulak-tulak. Tidak ngomong. Adiknya tidak melawan? Tidak, soalnya mereka tuh orang banyak. Banyak ya? Takut di apa-apa in itu ya? Jadi, adik, jadi gimana dalam trauma atau gimana? Saya sangat merasa trauma dan merasa sangat malu. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Fungsi Banyu Asin penyesalkan kejadian perundungan yang dilakukan para siswi SMP ini. Pihaknya telah mendatangi sekolah bersama kepolisian Udit PPA untuk melakukan mediasi. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan beberapa langkah. Kita sudah mengunjungi sekolah, menerima adik-adik yang kedua-dua pihak, maupun yang terbunuhnya pelaku. Kita sudah duduk bersama dan juga orang tua dari seluruh adik-adik yang kemarin. Tapi di dalam video itu untuk bertemu dengan dewan guru, dengan PPA, dan KPA di Dinas, Polres, semuanya duduk bersama untuk menyelesaikan hidup secara baik dan juga menjadi entry point bagi kita untuk mencegah kegiatan itu terjadi ke depan. Sementara itu, orang tua korban perundungan mengaku belum menerima perdamaian dan melapor ke Polres Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Tim Liputan, AYUS, laporkan.